KAMPANJAT TEBING KAMPANJAT TEBING KAMPANJAT TEBING KAMPANJAT TEBING KAMPANJAT TEBING Panjat Tebing Nah, kita semua akan memanjat tebing dari sini. Tali ini sudah dikaitkan dengan baik di atas tebing sana. Sekarang kita bisa menggunakannya untuk memanjat. Hei, aku sudah siap memanjat. Aku teringat sesuatu. Kalian boleh saja duluan. Aku menyusul nanti, ya. Sepertinya Paman Caca hanya beralasan saja untuk kabur dari sini. Aku harus menghapus ketakutan itu dari pikirannya. Ada ide. Paman Caca, lihatlah. Tupai itu membawa kabur camilaanmu. Mencuri camilaanku? Berani sekali kok, Tupai. Eh, awas, koyo. Mau lari kemana kau. Ibu, tolong aku, Ibu. Wow, Batija. Kau telah menyelamatkan kami semua dengan payung metal. Ada apa, Paman? Kau baik-baik saja? Ya, Batija. Aku baik-baik saja. Ternyata panjat tebing ini mudah sekali dilakukan. Kalian semua juga harus naik. Sebelum ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, ada baiknya kita menggunakan alat pengaman dulu. Di sana tidak ada tempat yang lebih baik untuk menyembunyikan harta curian. Dan sekarang aku akan pergi lalu menjual harta itu di pasar. Aku harap Golu dan Molu juga sudah siap. Kenapa Caca dan Batija serta teman-temannya berada di sini? Mereka menyulitkanku. Poludana pasti sampai sebentar lagi. Tapi Molu, coba lihat ke atas. Apa yang mereka lakukan di sana? Kalau mereka sampai puncak, mereka akan tahu tempat persembunyian kita. Oh, kita harus menghentikan mereka. Tunggu, aku akan memotong tali mereka. Hei, mereka ada di atas. Percuma saja kalau kau memotong talinya dari bawah. Aku akan menggunakan tiang seperti Molu dan naik ke atas. Lalu aku akan memotong talinya. Hati-hati, Golu. Karena sampai saat ini kau belum bisa menggunakan tongkat itu dengan baik. Mereka akan menabrak tebing dan mereka akan jatuh. Sekarang aku akan melihat kehebatan Caca Batija. Lihat saja ini. Wah, batu-batunya berjatuhan. Pak Man Caca, Pak Balah, hati-hati. Kau selamat. Tidak juga. Ayo, kita istirahat sebentar. Caca Batija, kalian selalu membuatku kesulitan sekarang giliranku. Di sisi sebelah sini, rupanya ada hujan ikan. Tunggu dulu. Ini ikanku. Kenapa aku harus berikan padamu? Aku tidak akan memberikannya. Hei, kau tidak boleh membawa Pak Balah. Kembalikan Pak Balah. Tolong. Teman-teman, kita berpesta malam ini. Aku pergi untuk mengambil dua ikan kecil, tapi malah mendapat ikan paus yang gendut. Mari bersenang-senang. Tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa selama Batija ada di sini. Iya, Pak Man. Antikalanti, cakar bakar, katar-batar, baju-baju. Aku Batija. Aku Caca. Baiklah, mulai memanjat lagi sekarang. Tujuan kita sudah semakin dekat. Baiklah, mulai memanjat lagi sekarang. Tujuan kita sudah semakin dekat. Sedang apa kau di sini? Harta karunku tersembunyi di atas sana. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian kemari. Dan sekarang aku akan memotong tali kalian. Ada ide. Batija, tali ini bisa putus kapan saja. Lakukan sesuatu. Mas, kami di sini. Sekarang tunjukkan pada mereka apa yang harus kami lakukan, Bos. Apakah jaring ikan ini termasuk dalam paket wisata panjat tebing? Golu-molu, ayo kita pergi. Waktunya berganti tempat. Biarkan saja Caca Batija dan teman-temannya ada di jaring itu. Batija, orang-orang itu akan kabur. Lalu, akankah kita terjebak di sini selamanya? Kita harus membawa jaring yang terrilit ini ke patahan tebing yang tajam. Dan kemudian kita tarik hingga jaringnya putus. Benar sekali. Kita bisa melakukannya. Kita semua pasti bisa. Kita bisa. Iya. Kita bisa. Kita bisa. Bos, semua harta curian kita tercecer. Sudahlah. Ayo, kita teruskan saja berlari. Bagaimana ini? Kepala ko pusing. Kepala ko pusing. Kepala ko pusing. Perbuatan buruk akan berakhir buruk. Benarkan, Paman Caca? Ya, benar, Batija. Terima kasih telah menonton.